Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 2003030079, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-9 tentang publik data, karya Didier Bigo Engin Sain. Yang pertama, publik data. Apa itu publik data? Jika bukan karena perkembangan pesat internet dan data, perangkat yang terhubung, mungkin akan tetap menjadi konsep atau istilah yang relatif. Tidak jelas ilmu-ilmu ini, namun data telah menjadi masalah sosial dan politik, bukan hanya karena itu menyangkut siapa saja yang tersambung ke internet, tetapi juga karena ia mengkonfigurasi ulang hubungan antara negara bagian, subjek, dan bargan negara. Hampir setiap perangkat sekarang terhubung ke internet dan menghasilkan jejak digital dalam jumlah besar tentang interaksi, transaksi, dan pergerakan apakah pengguna menyadarinya atau tidak. Apa yang dimulai sebagai ruang yang seolah-olah dibebaskan dengan cepat mencari ruang di mana pemerintah dan perusahaan ini mulai mengumpulkan, menyimpan, mengambil, menganalisis, dan menyajikan data yang mencatat apa yang dilakukan dan kata internet. Rantang ini dari siapa berkomunikasi dengan siapa, pergi ke mana, dan siapa mengatakan, apa, dan lebih banyak lagi. Ini sekarang ditambah dengan data yang dikumpulkan orang tentang diri mereka sendiri, terutama hubungan gerakan tubuh dan ukuran mereka. Jumlah dan rentang data yang telah tersedia seperti diketahui semua orang mengejutkan. Tidak pernah ada negara, monarki, kerajaan, kekaisaran, pemerintahan, atau korporasi dalam sejarah yang telah menguasai data yang terperinci, langsung bervariasi dan terperinci tentang subjek dan objek yang menjadi perhatian mereka. Apa yang tepat pemerintah, perusahaan, dan seluruh rangkaian lembaga dan otoritas mengumpulkan, menganalisis, dan menerapkan itu. Rumit sekali dan sekarang umumnya dipahami bahwa data memiliki menjadi objek utama dan investasi ekonomi, politik, dan sosial untuk mengatur mata pelajaran. 1. Kondisi Kemungkinan Publik Data Bagian 1 membahas beberapa kondisi kemungkinan publik data dan melalui dunia baru, mana yang diproduksi, subjek baru muncul, dan hak-hak baru muncul, dan perebutan kepemilikan, pengumpulan, analisis, dan penyimpanan data. Bab-bab di bagian ini mengungkapkan beberapa kompleksitas kondisi dini dan kemungkinan dan khususnya sistem data lingkungan yang telah dibangun dalam jangka bangtu yang lama dan sekarang sedang dirusakan oleh Trump. Serangan administrasi tentang ilmu iklim di Asia, dia mendemonstrasikan bagian data model, analisis, atau algoritme yang menambang, menyusun, mengatur, dan menyajikan data, dan intupepribilitas, dan kompatibilitasnya telah menjadi infrastruktur pengetahuan tentang iklim bumi. Pada ilmu ban data kritis dan konsekuensi dari menghilangnya model data seperti infrastruktur pengetahuan, Politik data dalam bab ini, David M. Berry berpikir, di luar ada data untuk mempertimbangkan secara kritis dasar algoritmik, dan koneksi ke ekonomi politik yang lebih luas, dan lintas berbagai tingkat sistem komputasi. Ia meneliti kompleksitas pemahaman kode yang mendasari model atau algoritme. Berry menunjukkan paradoks internet di mana miliaran orang berkomunikasi berdasarkan bahasa yang ada, hampir tidak terlihat atau dapat dipahami oleh mereka. Jadi sementara internet mungkin tergantung pada infrastruktur besar e-server, perangkat, dan kabel yang menyatukannya lebih tepatnya apa yang menyatukan mereka dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain adalah jenis bahasa khusus ini. Tetapi memahami kode sama sekali tidak mudah karena kode itu sendiri memwujudkan berbagai bahasa pengaman dan komunikasi memiliki bahasa tetapi hampir tidak terlihat atau bahkan dipahami oleh mereka yang melakukannya. Yang berikut dunia Internet adalah infrastruktur rumit yang terdiri dari objek, peralatan, kabel, roaster, server, sakelar, dan perangkat yang merupakan materialitas teknologi unik. Tidak seperti transformasi material besar-besaran industri dan pasca industri. Kota dan infrastruktur transportasi dan komunikasinya Materialitas, internet sebagai besar, tidak terlihat dan berapa di tempat lain, server, dan data. Data farm sering berada di lokasi yang jauh dan terpencil atau terletak di dalam kota yang tidak dapat diakses dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Konektornya seringkali terkubur di bawah bumi atau laut. Komunikasi near kabelnya tidak terlihat tetapi rotir, sakelar, danting, tia, membuat objek aneh, namun dapat dikenali di dalam dan di luar kota. Apa peran data dalam ruang seperti itu dan bagaimana data membuatnya bisa jadi? Pada gilirannya, bagaimana internet dan ruang yang dihasilkan membuat politik dan mungkin dan dapat efek apa? Dalam bab lima, Ronald J. Byrd dan Lois Pauli mengambil beberapa dari pertanyaan ini dan mengilustrasikan bagaimana negara telah berusaha untuk melakukan batas mereka di dunia maya. Perluasan dan identifikasi kontrol melalui dunia maya oleh negara-negara. Batas-batas teritorial yang dianggap konversional terkenal. Namun mereka berpendapat bahwa negara secara bersamaan memproyeksikan kekuasaan masuk dan melalui dunia maya global di luar yurisdiksi teritorial mereka. Membentukkan berbagai profesi dari ilmuwan data hingga jurnalis data. Masing-masing profesi terlibat dalam pertarungan kompetitif antara satu sama lain dan dengan yang lain profesi dan pada saat yang sama juga memperkuat praktik investasi yang lebih luas data dengan kekuatan. Profesi yang muncul dan praktik mereka tidak hanya mulai mengatur kembali di bidang produksi. Data yang ada seperti statistik resmi negara. Negara bagian dan statistik berbagai etimologi yang aman tetapi juga melakukan. Bentuk-bentuk baru dari pengumpulan dan penilaian data yang sumber otoritas dan legitimasinya melintasi batas-batas kedaulatan negara dan menghasilkan pengaruh internasional. Dalam hal ini data bukanlah artefak yang sudah ada atau yang kemudian perlu ditambang, dianalisis di tengah. Tetapi merupakan objek investasi dalam arti luas yang dihasilkan oleh perjuangan kompetitif para profesional yang mengklaim pahamnya dan fungsi. Mereka terlibat dalam perebutan penilaian berbeda. Bentuk modal yang dipahami oleh burde, utramasih budaya, ekonomi, dan sosial. Dan modal simbolis melalui akumulasi berbagai bentuk. Ini modal yang posisi relatif mereka ditetapkan dalam lapangan. Munculnya batas data sebagai bidang dan data profesional sebagai kustodian dan gaterpernya membentuk perjuangan kompetitif tidak hanya dalam mendefinisikan suatu objek tetapi juga tentang bagaimana memahami dan mengintervensi politik data. Yang berikut subjek. Munculnya data sebagai objek, pemerintahan menyebabkan munculnya subjek yang mengembalis posisi dalam dan melalui berbagai pengunduran diri dan tantangan yang timbulnya. Daripada menempati posisi yang sudah ada subjek, diproduksi melalui berbagai interaksi digital dan pada saat yang sama digital jejak membentuk dan mengatur subjektivitas mereka dan bagaimana mereka dikenali atur. Berbagai perangkat dan platform tidak hanya mengkonfigurasi transaksi dan interaksi tetapi data yang mereka hasilkan secara rekursif membentuk dan subjek tidak pernah tetap tetapi moduasi secara dengan meningkatkan sirgulasi penambangan dan pengambungan data. Subjek dan afilansinya, koneksi dan hubungannya terlihat ganda dan diatur melalui politik data mikro yang semakin tersebar. Orang-orang mengatur kesehatan mereka dengan menjadikan diri mereka subjek dan kesehatan. Yang berikut hak Jika akumulis data melintas subjek, itu juga merupakan mereka dengan klaim. Hak-hak tertentu yang berkaitan dengan akumulasinya yang memiliki mendistribusi, menjual, mengakses, menggunakan, menyesuaikan, memodifikasikan, dan menandakan data sebagai menjadi objek penjuang mengklaim hak atas modalitas tersebut. Subjek yang menjadi menuntut hak adalah sosok dari warga negara yang kami varis sebagai subjek politik yang sekarang membuat klaim hak tentang menjadi subjek data. Bagaimana subjek data menjalankan dan klaim hak tersebut melalui yang mereka katakan dan lakukan melalui internet? Mengekspresikan dan terlihat dengan perangkat dengan platform digital? Mempertimbangkan subjek yang menuntut hak seperti data warga negara sebagai bagian dari pengaturan material politik dan penjuang siapa yang menghasilkan, melegitimasi, dan memiliki otoritas atas dasar, data, dan bagaimana data dimubisasi membuat klaim untuk hak lingkungan dan hak lainnya. Ini menyamput bagaimana warga negara membuat data objek politik transnasional dan terlihat dalam perjuangan seputar kebebasan berekspresi, privasi dan etika serta forum, praktik, dan jaringannya melalui perjuangan yang sedang diperjuangkan dalam mengalihkan perhatian kita dari pengumpulan dan pengumpulan data untuk mempertimbangkan hak ke atas hidup dan mati. Dia membahas keseluruhan hidup, data, khususnya dari segi hukum, informatika, melihat dan dengan perhatian khusus pada hak untuk dilupakan setelah kematian seseorang bagaimana ini merupakan jenis hak yang berbeda. Sekian dan terima kasih.